Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya apakah boleh kain kafan tidak warna putih? Sahabat-sahabat sekalian memang secara umum kita akan mendapati bahwa kain kafan itu dimana-mana berwarna putih ya mungkin kecuali si'ah ya kadang-kadang kita melihat warna hitam tapi sunah wal jamaah yaitu kain kafannya dimana-mana warna putih yang jadi pertanyaan boleh enggak selain warna putih? Sah enggak jenajah di kafani dengan selain warna putih? karena kita kadang-kadang kalau melihat korban kecelakaan korban kejahatan oleh polisi dimasukkan ke kantong jenajah yang dari plastik warnanya orange kan gitu apakah itu sah enggak dikuburkan dengan kain kafan plastik dan warna orange? ya sahabat-sahabat sekalian jawabannya tetap hukumnya sah karena pada prinsipnya mengkapani jenajah itu menutup jenajah dari aurat dengan apapun itu ya dengan warna apapun dan dengan bahan apapun itu sebenarnya hanya untuk menutupi jenajah dari aurat kita akan menemukan nabi dikapani dengan warna hijau gitu kita akan menemukan juga para sohabat nabi dikapaninya dengan daun ketika itu para pahlawan uhud ya perang badar yang meninggal itu itu ditutupinya oleh dedaunan yang ada salah satu sahabat nabi yang karena saking kurangnya alat penutup si daun itu ditarik ke bawah kelihatan ininya kepalanya ditarik ke kepala kelihatan kakinya dan dikuburkan saja oleh baginda nabi artinya tidak ada keharusan warna putih juga tidak ada keharusan kain hanya kalau bicara lebih utama atau sunah ya kain memang lebih disunahkan dan lebih utama warna putih juga lebih disunahkan dan lebih utama karena baginda nabi pernah ya bersabda gitu ya yang artinya pakai lah oleh kalian pakaian kalian itu yang warna putih karena sebaik-baiknya warna adalah warna putih dan kapanilah jenajah-jenajah kalian dengan kain kapan warna putih hadis riwayat abidaun berangkat dari situ memang sunahnya utamanya kain kapan warna putih dari kain tapi kalau satu dan lain hal ternyata tidak ada warna putih karena ini mah kantong jenajah warnanya oran tidak masalah tetap ya pengkapanan jenajah sah yang penting tertutup auratnya terima kasih mudah-mudahan maklum adanya Wallahu'alam Bissawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih